HP Xiaomi yang rilis resmi di Indonesia hadir dengan berbagai varian yang menarik. Ada yang harga terjangkau, kelas menengah, ada juga yang kelas atas. Yang menarik, kiprah Xiaomi di Indonesia kian berwarna dengan kehadiran sub-brand Poco dan hadirnya HP khusus game, Black Shark. Bersama Xiaomi Series dan Redmi Series. Sekarang mari simak daftar HP Xiaomi yang resmi hadir di Indonesia berikut ini. Daftar HP Xiaomi ini sangat disarankan dibeli karena punya jaminan garansi resmi Xiaomi Indonesia dan terbebas dari blokir IMEI. Langung cek saja daftarnya pada video berikut ini. Redmi A2 masuk secara resmi ke Indonesia pada Mei 2023. HP ini merupakan penerus dari Redmi A1. Harga yang terjangkau jadi nilai jual utama dari Redmi A2. Benar saja, jika dana Anda hanya 1 juta lebih sedikit, inilah HP paling masuk akal yang bisa dibeli. Lalu apa yang membuat Redmi A2 terlihat istimewa di kelas harganya? Salah satunya adalah bodinya. Penutup belakang HP ini memiliki tekstur yang membuat pengalaman genggam jadi menyenangkan. Bercak sidik jari pun gagal menempel. Selain Redmi 10 dan Redmi 10C, kini tersedia pula Redmi 10A yang dibanderol dengan harga rilis jauh lebih murah yaitu hanya 1 jutaan. Cukup banyak beberapa spesifikasi yang harus Anda korbankan di sini, termasuk penggunaan chipset Helio G25 yang hanya cocok untuk penggunaan sehari-hari ketimbang game. Tapi kabar baiknya, ponsel ini sudah suguhkan sensor sidik jari di belakang, peningkatan dibandingkan Redmi 9A yang tidak menghadirkannya. Redmi 10A juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi Android 11 berantar muka MIUI 12, 5 yang begitu EAC tuyus dan penuh dengan fitur-fitur kekinian. Redmi kembali hadir ke pasar Indonesia pada Maret 2023 dengan produk barunya yaitu Redmi 12C. Sebelumnya, HP ini sempat diluncurkan terlebih dahulu di pasar Cina pada Desember 2022. Sebagai penerus dari Redmi 10C, Redmi 12C masih berada di kelas yang sama yaitu kelas HP entry level. Harga yang dimilikinya juga tidak jauh berbeda yaitu masih berada di angka 1 jutaan saja. Meski begitu, kemampuan serta spesifikasi yang dimilikinya cukup menarik. Salah satunya adalah kapasitas penyimpanannya yang mengalami peningkatan. Kali ini, Redmi 12C menawarkan varian yang lebih tinggi dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja, bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Contohnya saja pada sisi fotografi, sekarang Xiaomi membekali Redmi 10C dengan kamera utama 50MP, membuatnya sanggup hadirkan teknologi kuat bayar sehingga hasil fotonya akan terlihat lebih kaya akan detil dan minim noise dibandingkan sebelumnya. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. Pertama, HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Kedua, Redmi 10 2022 dijual dengan harga 100 ribu lebih mahal ketimbang Redmi 10. Meski sebelumnya merupakan subsiris dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Diperkenalkan pada Agustus 2022, Redmi 10 5G langsung menyita banyak perhatian pengguna tanah air. Pasalnya, ponsel ini hadir sebagai ponsel Android harga terjangkau dengan chipset Mediatek Dimensity 700 dan fitur jaringan 5G. Hadirnya chipset ini diharapkan membuat performa ini lebih kencang dan stabil koneksi PUBG-nya. Performa HP ini kian mantap karena Redmi menghadirkan RAM 4 dan 6GB. Tentu ketika digunakan bermain game dengan grafis tinggi, HP tidak mengalami lag. Semua game dapat berjalan lancar dengan suhu mesin yang tidak terlalu panas. Xiaomi meluncurkan kembali Redmi Note Series pada Maret 2023, salah satunya adalah Redmi Note 12. HP ini menjadi satu-satunya model di lini serinya yang menggunakan jaringan 4G. Meski begitu, sebagai pengisi lini Redmi Note Series, tentu HP ini memiliki spesifikasi menarik di berbagai sektornya. Mulai dari sektor layar, HP ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas multimedia atau hiburan. Redmi Note 12 sudah dibekali panel AMOLED yang cukup lebar yaitu 6,67 inci. Menariknya, layarnya ini juga sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz dengan tau sampling rate 240Hz, resolusi Full HD+, dan berbagai fitur pendukung lainnya membuat HP ini benar-benar cocok untuk penggunaan harian Anda. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12nm, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nits. Anda pun tidak perlu lagi mengerinyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD, dan mendukung refresh rate mencapai 90Hz. Untuk baterai, Redmi Note 11 memiliki kapasitar cukup besar yaitu 5000 mAh didukung dengan pengisian cepat 33W. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat punch hole sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13MP. Sementara itu, di bagian belakang terdapat 4 kamera yaitu kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera macro dan depth sensor masing-masing 2MP. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur 5G. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di hape ini. Sama seperti hape Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaulam muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Meluncur pada Februari 2023, Poco X5 menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan gaming. Ponsel dibekali dengan dapur pacu kencang Snapdragon 695 5G yang dibangun atas fabrikasi 6nm. Bisa dipakai bermain game berat dengan nyaman, seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact. Layar yang digunakan HP ini juga terbilang jempolan di kelas mid-range. Menawarkan panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang mengusung refresh rate 120Hz. Reproduksi warna pada layar tersebut sangat vibran dan cerah, menyuguhkan gamut DCI-P3 100% dengan kecerahan puncak mencapai 1200 nit. Sesuai dengan namanya, Redmi Note 11 Pro 5G memiliki perbedaan dengan seri lainnya yaitu ponsel ini telah didukung oleh jaringan 5G. Selain itu, Redmi Note 11 Pro ini terbilang mampu bersaing karena didukung dengan chipset SOC Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal mencapai 128GB. Untuk lebih membuat nyaman para pengguna, ponsel ini juga menawarkan kapasitas baterai yang besar yaitu mencapai 5000 mAh didukung dengan fitur fast charging 67W. Selain itu, Redmi Note 11 Pro menawarkan desain dot display berukuran 6,67 inci dengan layar AMOLED dengan resolusi mencapai Full HD. Dijamin nyaman di mata ketika menatapnya. Pada akhir Maret 2023, Xiaomi kembali merilis HP terbarunya di seri Redmi Note yaitu Redmi Note 12 Series. Salah satu HP yang mengisi lini tersebut adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Sebagai salah satu HP Redmi Note Series, Redmi Note 12 Pro 5G memiliki sejumlah spesifikasi dan kemampuan yang unggul di setiap sektornya. Salah satu sektor yang cukup menarik perhatian adalah di sektor layarnya. Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan panel P-OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Dengan ukuran yang luas ini, Anda benar-benar dibuat nyaman. Anda bisa melakukan aktivitas seperti menonton, bermain game dan sebagainya. Apalagi sudah dibekali refresh rate 120Hz. Poco F4 bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah HP pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga HP ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Dari segi performa, HP paling tipis di jajaran keluarga Poco ini tetap memakai SOC Snapdragon 870. SOC ini telah digunakan sang pendahulu yaitu Poco F3. Tidak masalah, mengingat Snapdragon 870 adalah salah satu SOC dengan performa paling stabil untuk memainkan game berat macam Genshin Impact. Penggemar HP gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. HP ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, HP ini adalah reberan dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Kemampuan HP ini menangani game-game masa kini tak perlu dipertanyakan lagi berkat sokongan SOC Snapdragon 8 Gen 1. Namun, yang membuat Poco F4 GT ini istimewa adalah pengalaman memainkan game yang lebih asyik berkat adanya tombol trigger mekanik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!